Sejak diberlakukannya konversi bahan bakar minyak tanah ke LPG, muncullah berita-berita mengenai kebakaran yang diakibatkan oleh meledaknya tabung LPG. Kejadian ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan dan pemeliharaan tabung serta kompor. Sebenarnya, LPG tidak akan berbahaya, bahkan jika paham serta cermat dalam menggunakannya, LPG jauh lebih aman dan efisien. Hal yang harus dilakukan saat memakai LPG di rumah adalah ketahui lebih dulu sifat LPG, seperti cairan dan gasnya sangat mudah terbakar. Gas tidak beracun, tidak berwarna, dan biasanya berbau menyengat. Selanjutnya, perlakukan tabung LPG dengan hati-hati. Letakkan kompor dan tabung LPG di tempat datar dan di ruangan yang memiliki ventilasi udara yang baik. Karena jika tidak sengaja terjadi kebocoran, gas akan langsung tersalurkan keluar. Tabung LPG juga harus ditempatkan jauh dari kompor atau sumber api lain. Pastikan juga keadaan selang dan regulator. Selang harus terpasang erat dengan penjepit regulator maupun di kompor. Pastikan selang tidak tertindih atau terteku. Pasang regulator pada mulut tabung LPG setelah posisinya pas dan erat, lalu putar tuas pengaturnya yang berwarna hitam, sehingga tanda panahnya mengarah ke bawah dan terdengar bunyi klik. Pemasangan yang baik tidak akan menyebabkan regulator terlepas dari mulut tabung LPG. Periksa kondisi tabung secara teratur, hal ini bertujuan untuk mengetahui seandainya terjadi kebocoran, bisa segera dilakukan tindakan untuk mengatasinya. Selalu bersihkan kompor, selang, regulator, dan tabung secara teratur. Kompor maupun tabung gas yang kotor juga bisa memicu insiden berbahaya. Dan jika terjadi kebocoran pada tabung LPG, segera lepaskan regulator serta bawa tabung ke luar ruangan. Letakkan di tempat terbuka, jangan menyalahkan api atau listrik saat terjadi kebocoran. Terakhir, gunakan peralatan yang sesuai standar nasional Indonesia, karena banyak insiden meledaknya tabung LPG lantaran penggunaan tabung gas dan peralatan konversi LPG yang palsu. Tim Redaksi, Badar TV Tim Redaksi, Badar TV